Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita, Legend of Xianwu. Atau Legend of Martial Immortal, yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Di malam yang bising, suku Jiuli akhirnya menjadi tenang. Tuan muda Ye yang pandai berlari kemana-mana, namun tetap tidak bisa lepas dari cengkeraman Beisheng. Dia memenuhi harapan, dan dipukuli. Saat ini, dia sedang memegang pinggangnya dan mengelilingi Beisheng, wajah tampannya ditutupi warna biru dan ungu, jelas ada dua lubang hidung, tapi hanya satu yang mengeluarkan darah. Dia sedang memperhatikan, dan orang-orang tua yang bersembunyi di kegelapan juga memperhatikan, tetapi mereka tidak dapat menemukan akar masalahnya. Tampaknya itu adalah ramuan untuk kecantikan, tetapi efek dari obat ini membuat orang lengah. Melihat Beisheng lagi, pipinya memerah dan payudara kecilnya naik turun dengan keras. Dia tampak seperti seorang gadis, dan dia lebih lembut. Meskipun dia menjadi lebih kecil, dia tidak bisa menyembunyikan keanggunannya yang tiada taraf. Mengapa semakin kecil? Seharusnya tidak. Ye Chen menyentuh dagunya dan bergumam. Dia mempelajarinya hampir sepanjang malam dan memutarnya ratusan kali, tetapi dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Saya tidak peduli, ubah kembali, kata Beisheng dengan marah. Kamu bersikeras makan, bagaimana kamu bisa mengandalkanku? Ye Chen berkata dengan sedih. Pokoknya, aku tidak peduli. Jika kamu tidak kembali untukku, jangan pergi. Beisheng, yang menjadi lebih kecil, hanya bertindak bodoh. Penampilan gadis kecil itu sangat lucu. Ye Chen tidak menganggapnya serius. Meskipun dia tidak melihat petunjuknya, dia masih memiliki beberapa tebakan. Pasti efek obatnya terlalu kuat, menyebabkan ramuan awet muda menyimpang dari peremajaan. Dia tidak yakin apakah Beisheng masih bisa tumbuh dewasa, ini masih belum diketahui. Jika dia tidak pernah tumbuh dewasa, maka calon suami mertuanya harus segera mati. Kaisar Chu yang tidak bisa diandalkan memikirkan tentang gambar kamar pengantin lagi. Pengantin pria yang berbadan lima kaki dan pengantin wanita yang berpenampilan seperti perempuan, apa yang bisa mereka berdua lakukan? Jika Anda benar-benar ingin berkomunikasi lebih mendalam, Anda harus berteriak seperti babi. Saat Ye Chen memikirkannya, dia tidak bisa menahan tawa, dan dia tertawa dengan sangat tidak senonoh. Detik berikutnya, dia merasakan sakit di kepalanya, lalu dia jatuh ke tanah. Benar, tuan muda Ye yang cerdas dipukuli lagi dan pingsan. Yang bergerak tentu saja adalah gadis Beisheng, dengan mata indah bersinar dan wajah memerah, dia memiliki bakat membaca perkataan orang, jadi bagaimana mungkin dia gagal mendengar pikiran cabul Ye Chen. Akibatnya, Ye Chen diikat dan digantung di pohon. Adapun Beisheng, dia menderita luka dalam lagi dan pergi dengan panik. Tidak lama kemudian, Raja Qi juga diutus, dan itu dikirim oleh Beisheng sendiri, dia sudah marah, dan kebetulan bertemu dengan Raja Qi yang mencuri harta, jadi apa yang kamu bicarakan, pukul dia sampai mati. Setelah dipukul, ia diikat lagi dan digantung di pohon, tepat di seberang tuan muda Ye. Malam ini, suasana benar-benar sepi. Pemandangan di hutan bambu kecil masih sangat memanjakan mata, seorang kaisar dan sekor keledai sedang digendong dan diayun-ayunkan secara ritmis mengikuti hembusan angin. Orang-orang tua dalam kegelapan akhirnya keluar, masing-masing mengelus janggut mereka dan berbicara dengan serius. Jadi bagaimana jika kaisar Chu datang? Kami, klan Jiuli, harus berbaring ketika mereka datang. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan dalam sekejap fajar sudah menyingsing. Di pagi hari, Ye Chen dan Raja Qi bangun. Mata manusia bertemu mata keledai, dan mereka saling menatap untuk waktu yang lama. Entah kenapa, keduanya mengembangkan perasaan yang disebut simpati. Apakah kamu mencurinya, sayang? Ye Chen bertanya, meronta dengan keras. Sayangnya, ada ratusan segel di tubuhnya, dan dia tidak dapat memecahkannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Baby tidak mencurinya, tapi aku menonton banyak adegan seks. Qi Wang tersenyum dengan semua gigi keledainya. Itu adalah wajah keledai, tapi ekspresi malang itu cukup manusiawi. Ini sangat menjanjikan, pertahankan, aku optimis padamu. Jika kamu punya waktu, pinjamkan aku mata reinkarnasimu. Mata enam jalan reinkarnasi dan istri saya tidak diperbolehkan untuk dipinjam. Mereka berdua sedang berbicara satu sama lain, mengobrol dengan gembira, dan hati mereka cukup besar untuk diikat. Mereka masih dalam mood untuk mengabaikan omong kosong ini. Orang ini dan keledai adalah pasangan yang sangat cocok di dunia. Setelah sekian lama, gadis Bei Seng tiba. Dia mengabaikan rajaki dan hanya menatap Ye Chen. Matanya yang jernih masih menyala-nyala, dan dia masih memegang senjata kekaisaran yang rusak di tangannya. Tidak ada keadilan di dunia ini. Ye Chen menghela nafas, dia membantu orang membuat ramuan dari kebaikan, tapi dia tidak mendapat komisi apapun, dan dia bahkan diculik. Bagaimana kalau membalas kebaikan dengan kebencian? Kata-kata ini hampir membuat Bei Seng geli. Apakah karena obatmu jarab aku mengikatmu? Kalau dipikir-pikir hal sepele, alangkah baiknya jika saya tidak memukulmu sampai mati, beraninya kamu mengeluh tentang ketidakadilan? Dunia ini benar-benar tidak masuk akal, aku. Bentar! Rajaki juga menghela nafas, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar tamparan keras sekor keledai baik dengan ambisi besar terpana oleh tamparan Bei Seng. Rajaki mungkin ingin memarahi ibunya, dia berkata kamu tidak ingin berkelahi, tetapi Laosu berkata kamu harus memarahinya, mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara keledai dan manusia? Jika Anda mendiskriminasi binatang, Anda akan disambar petir. Turunkan aku, aku sudah memikirkan solusinya, kata Ye Chen dalam-dalam. Mendengar ini, mata Bei Seng berbinar, dan dia segera menurunkan Ye Chen dengan lambayan tangannya. Setelah digantung sepanjang malam, Tuan Muda Ye akhirnya mendarat di tanah, merasa sangat bersahabat. Mantra penyegel di sekujur tubuhnya telah dilepas olehnya, tapi dia tidak menyukai perasaan disegel. Metode apa? Katakan padaku secepatnya, Bei Seng melangkah maju dan menendangnya. Kamu ingin membicarakan metode ini? Eh, mengapa wanita itu tidak mengenakan pakaian apapun? Ketika Ye Chen berbicara, dia menghela nafas ringan. Saat dia berbicara, dia mengangkat kakinya dan melihat ke belakang Bei Seng. Bei Seng jujur, jadi dia menoleh ke belakang. Namun, tidak ada seorang pun di arah belakangnya, tidak hanya tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada seekor burung pun. Sadar ditipu, Bei Seng buru-buru berbalik, tapi Ye Chen tidak terlihat. Ye Chen, suaranya masih begitu menusuk, dan dia sangat marah, dan dia langsung pergi ke satu sisi untuk mengejar, dengan kecepatan tentara kaisar yang hancur, semuanya seperti pelangi yang cemerlang. Selain itu, Tuan Muda Ye, kecepatan pelariannya sungguh luar biasa. Dia telah meninggalkan alam luar angkasa. Kapanpun kejadian seperti itu terjadi, akan ada angin, guntur, dan kilat sepanjang jalan, dan dia akan terbang seperti orang gila. Secara visual, dia juga seorang master dengan payudara besar dan tidak punya otak. Ini adalah evaluasi Ye Chen terhadap Bei Seng. Kekuatan tempurnya tidak rendah, dan orangnya juga cantik. Bahkan IQ ini, seperti Jin Ning Suang, sangat menyentuh, dan setiap lubang akurat. Wajar saja, hal ini juga karena kemampuan aktingnya yang sedang berada pada puncaknya. Lari, lari kemana? Bei Seng mengejarnya, dan seluruh tubuhnya terbakar. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti bola api, sangat menyilaukan, sudah dalam keadaan mengamuk. Untung dia tidak memarahinya. Dengan omelan ini, Ye Chen berlari lebih cepat, menyusut satu inci di sepanjang jalan, tidak hanya melarikan diri. Dia tidak ingin ditangkap lagi, dan dia tidak ingin ditangkap lagi. Dipukuli lagi. Kecepatan Bei Seng tidak kalah, bahkan lebih cepat dari Ye Chen, hanya karena prajurit kaisar yang rusak, menambah kecepatan, berkali-kali, dan hampir menangkap Ye Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat keduanya mengejar dan melarikan diri, semua gunung yang mereka lewati mengalami bencana, dan satu demi satu runtuh, perilaku yang meresahkan masyarakat seperti ini adalah yang paling menyebalkan dan mengundang banyak kutukan. Pengejaran ini berlangsung selama tiga hari tiga malam. Bei Seng yang melarikan diri, yang masih diambang pencapaian, mengejar Ye Chen sejauh delapan juta mil, tetapi dia membiarkan Ye Chen lolos, dan dengan bantuan tentara kaisar yang rusak, dia juga tidak menangkapnya. Dalam kehampaan, dia memegangi dadanya, tidak yakin apakah itu sakit atau marah. Benar saja, apa yang disebut Taoismenya bahkan tidak kekurangan satu setengah bintang. Apakah itu kekuatan tempur atau IQ? Dia benar-benar dihancurkan oleh Ye Chen. Inilah celah dalam legenda. Apakah ini salahku? Itu bukan salahku. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, mengutuk, memikirkannya dengan hati-hati, masalah ini sebenarnya bukan salahnya, kecelakaan tidak bisa dihindari. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan ke kota kuno. Kota yang diberi nama kota kuno Bei ini bisa dikatakan megah dan megah, dengan suasana perubahan zaman dahulu, entah sudah berapa tahun berdiri, bahkan tembok kotanya pun terukir jejak waktu. Saya menawarkan hadiah 90 juta batu asal. Anda harus sangat berani. Dari mana asal-muasal wanita dalam lukisan ini? Dia bernilai hadiah 90 juta. Mungkinkah dia murid yang membelot atau sesepuh? Atau dia pencuri yang mencuri harta karun? Dengan bonti sebesar itu, identitasnya tidak boleh sederhana. Ketika Ye Chen tiba, para biksu berkumpul di bawah tembok kota dan berkumpul untuk membaca pemberitahuan itu. Lebih tepatnya, itu adalah pemberitahuan buronan dengan hadiah. Mereka mengobrol, dan ada juga desahan dan tuts. Ye Chen lewat, melirik dengan santai, dan berjalan ke kota. Saat berikutnya, dia benar-benar keluar lagi, dan dia juga sampai di bawah tembok kota, menatap pemberitahuan itu melalui sosok yang sangat besar. Di atasnya ada potret seorang wanita, digambarkan seperti manusia hidup, dengan kulit krem, seperti mimpi, dan cantik. Wajahnya tiada taraf dan sempurna. Mengapa wanita ini terlihat begitu akrab? Ye Chen menyentuh dagunya. Memikirkan hal itu, matanya terkejut. Kelihatannya familiar, bagaimana mungkin tidak terlihat familiar? Jika dilihat lebih dekat, bukankah itu tubuh suci wanita? Dalam ingatan, tubuh suci wanita harus disegel di Yaoqi. Jika Anda mengatakan itu adalah tempat suci, kekuatannya sangat besar. Selain Bei, bahkan Desolation Timur, wilayah selatan, gurun barat, dan Zhongzu memiliki pemberitahuan seperti itu, di seluruh Xuanhuang. Aku telah melihat semua peri di Yaoqi, tapi tidak ada orang seperti itu. Kalau begitu, dia mungkin seorang pencuri. Dia sangat berani jika berani pergi ke Yaoqi untuk mencuri harta karun? Diskusi berlanjut dan menjadi kacau. Ye Chen, sebaliknya, telah berbalik dan memasuki kota, langsung menuju susunan teleportasi. Seperti yang dikatakan dunia, pemberitahuan hadiah dapat dilihat di mana-mana Ye Chen mengirimkan dengan cara ini, dan setiap kota kuno yang dia kunjungi memiliki pemberitahuan seperti itu, hampir di seluruh jalan dan gang. Ye Chen mengerutkan kening, dan cahaya dan kegelapan di matanya berfluktuasi tanah suci Yaoqi sangat diinginkan bagaimanapun caranya, pasti ada perubahan besar, dan jika itu melibatkan orang suci wanita, itu juga akan melibatkan rahasia kuno. Tiga hari kemudian di malam hari, Ye Chen muncul di luar gunung peri Yaoqi, mengenakan jubah dan jubah, dan juga menggunakan zoutian untuk berevolusi, menutupi aura aslinya, agar tidak diperhatikan oleh sekte luar. Tanah suci Yaoqi di bawah bulan masih begitu suci, diselimuti awan dan kabut, ditutupi mantel yang indah, seperti peri berkerudung, seperti mimpi. Yaoqi saat ini dapat digambarkan sebagai penghalang yang dibentengi, yang telah dikorbankan untuk melindungi penghalang gunung, prajurit kaisar dari permaisuri Yaoqi menggantung tinggi di angkasa, dan untayan hukum ekstrim digantung untuk melindungi warisan. Suasana menyedihkan menyelimuti dunia, dan kabut tebal. Sebelum Ye Chen memanggil gerbang gunung, dia melihat sosok lain jatuh dari langit. Orang yang datang adalah Chen Yi, adik permaisuri. Yaoqi dalam masalah, tidak ada alasan untuk tidak datang, bersamanya, ada juga seorang gadis lucu, yaitu kaisar sembilan dewa. Ah, kaisar Agung Chu juga ada di sini, Xiaojiu Xian tersenyum seperti peri. Saya baru saja mendengarnya, jadi saya di sini untuk melihatnya. Ye Chen tersenyum dan melirik Chen Yi. Melihat ekspresi Chen Yi, sepertinya dia tidak tahu tentang tubuh suci wanita. Itu adalah rahasia yang sangat rahasia dari Yaoqi. Orang yang bukan dari Yaoqi tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Hanya segelintir orang yang tahu rahasia Yaoqi meskipun Chen Yi He adalah adik permaisuri, tapi dia sama sekali bukan milik Yaoqi. Adapun dia dan raja manusia, itu adalah kasus khusus dan tidak termasuk dalam daftar ini. Chen Yi tidak mengatakan sepatah katapun, dia hanya menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan suara, memanggil para tetua Yaoqi untuk membuka penghalang. Dengan suara mendengung, penghalang Yaoqi terbuka lebar, dan tetua paling senior di Yaoqi secara pribadi keluar untuk menyambut Chen Yi, dia menghormati Chen Yi dari awal hingga akhir. Tubuh suci juga ada di sini, senyuman penatua Yaoqi cukup lembut. Aku masih belum luput dari pandangan para senior, kata Yi Chen sambil tersenyum. Dikatakan di dalam, tetua Yaoqi mengulurkan tangannya, dan mereka bertiga disambut masuk. Jiyusian kecil melompat-lompat, memetik bunga dan memetik rumput, dan sama sekali tidak memahami keseriusan kecelakaan itu, dia berumur ratusan tahun, tapi dia masih seperti gadis kecil, eksentrik. Chen Yi masih diam, mengikuti sepanjang jalan, alisnya sedikit mengernyit. Ye Chen juga tidak mengatakan sepatah kata pun, kesadaran spiritualnya telah menyebar ke segala arah, dan dia telah menangkap aura alam kuasi kaisar. Hanya ada dua patung, keduanya berasal dari surga ketujuh. Barisan ini adalah tidak sebaik klan Jiuli. Warisan permaisuri belum bisa lepas dari musibah, dan terlalu banyak ahli puncak yang telah dihancurkan. Untungnya, ibu pri Yao Chi masih ada, dan nasibnya secara umum tidak sulit. Wanita yang dicari itu milik Yao Chi, Chen Yi akhirnya membuka mulutnya. Tidak, penatua Yao Chi segera menjawab, menatap Ye Chen, lalu menjentikan tangannya, mengirim Xiao Jiuxian ke aula samping, dan kemudian berkata, kalian berdua, ikuti aku. Xiao Jiuxian memfitnah, tapi tidak membuat keributan, jelas dia tidak ingin dia tahu. Di sini, mereka bertiga telah sampai di istana bawah tanah Yao Chi, tempat di mana tubuh suci wanita sebelumnya disegel. Pada titik ini, Yao Chi yang lebih tua mengungkapkan rahasianya, orang yang dicari adalah tubuh suci wanita. Tubuh suci, Chen Yi tertegun, sangat terkejut. Setelah tiga atau dua detik, dia menatap Ye Chen, tapi Ye Chen baik-baik saja dan tidak terkejut. Kamu tahu sebelumnya, Chen Yi bertanya ragu-ragu. Ye Chen mengangguk, matanya yang dalam sudah mengamati istana bawah tanah. Saat ini, Chen Yi sudah tidak tenang lagi, kepalanya pusing, dia hanya tahu bahwa semua benda suci di dunia adalah kultifator laki-laki, dia belum pernah mendengar tentang benda suci wanita, dan dia bahkan tidak tahu kalau itu adalah tubuh suci wanita. Disegel di tanah suci Yao Chi Elder, apakah ada orang luar yang datang ke sini baru-baru ini? Ye Chen bertanya. Ini adalah area terlarang Yao Chi, dan dijaga oleh tentara kekaisaran Yao Chi. Orang luar tidak bisa masuk. Tetua Yao Chi berkata perlahan, pembatasan istana bawah tanah tidak rusak sama sekali. Bahkan jika dewa pedang surgawi datang, akan sulit untuk menyelinap masuk, apalagi mencuri tubuh suci wanita dapat mengecualikan orang lain untuk mencuri. Apa maksudmu dengan yang lebih tua, dia pergi sendiri? Ye Chen mengangkat alisnya. Inilah yang aneh, penatua Yao Chi menarik napas dalam-dalam. Ye Chen mengerutkan kening, mengambil langkah maju sedikit, menutup matanya dengan ringan, dan melakukan evolusi Zhou Tian untuk mendorong langit dan bumi kembali ke sumbernya, berharap dapat mengembalikan pemandangan pada saat itu. Chen Yi juga merapal mantra yang termasuk dalam bidang deduksi, yang cukup misterius. Para tetua Yao Chi tidak pernah menyela, hanya menunggu dengan tenang, dengan firasat yang agak tidak menyenangkan, sebuah bencana menyebabkan kerugian besar bagi Yao Chi, dan sekarang tubuh orang suci wanita itu menghilang, dan ada sesuatu yang aneh di tempat terbuka dan di kegelapan. Itu adalah pertanda buruk. Di samping mereka, alis Ye Chen dan Chen Yi sama-sama mengerutkan kening. Terlihat sudut mulut mereka berlumuran darah, dan wajah mereka menjadi pucat, terutama Ye Chen, semakin banyak dia mengintip, semakin banyak energi yang dia keluarkan. Engah! Setelah sekian lama, Chen Yi muncrat darah, terhuyung dan hampir terjatuh. Penatua Yao Chi bergegas maju untuk membantunya menekan serangan balasan. Chen Yi menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia tidak pandai membuat deduksi dan tidak bisa mengembalikan gambaran hari itu. Kedua mata mereka tertuju pada Ye Chen. Ye Chen menutup matanya dan tidak berkata apa-apa, masih mencoba yang terbaik untuk menyimpulkan. Dalam kegelapan, dia tampak melihat awan kabur. Ketika awan itu bersih, pemandangan yang muncul adalah istana bawah tanah saat ini. Tubuh suci wanita itu terbaring diam di atas ranjang batu, seperti patung es, tak bergerak. Tidak ada yang aneh sama sekali. Ye Chen menahan nafas, mata Zhou Tian sedikit menyipit, cahaya ilahi berkumpul, dan dia menatap dengan penuh perhatian. Jika dia ingin tahu mengapa tubuh suci wanita menghilang, dia hanya perlu menunggu dengan tenang. Namun, pada saat ini, gambar itu tiba-tiba kabur, dan bahkan mata Zhou Tian Sen tidak dapat melihat dengan jelas, ketika gambar itu kembali jernih, tidak ada jejak tubuh suci wanita. Engah! Ye Chen juga menyemprotkan darah, terhuyung dan hampir pingsan. Melihat hal ini, Chen Yi dan para tetua Yao Chi sama-sama mengambil tindakan untuk membantunya menekan serangan balik tersebut, Ye Chen jelas terluka lebih parah, setidaknya jauh lebih buruk daripada Chen Yi, dan kekuatan serangan balik tersebut telah membahayakan jiwa. Setengah jam kemudian, dia membuka matanya, mengeluarkan darah dari sudut matanya. Bagaimana? Penatua Yao Chi bertanya dengan tergesa-gesa. Itu ditutupi oleh kekuatan misterius, sulit untuk ditembus. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, merasakan yang paling jelas, kekaburan pada saat itu adalah bukti terbaik, ini bukan suatu kebetulan. Dia menggelengkan kepalanya, membuat sesepuh Yao Chi terlihat serius. Bahkan keturunan Zhou Tian tidak bisa memahaminya. Siapa yang bisa memecahkan misteri itu? Raja manusia mungkin bisa, tapi dia masih dalam masalah. Dibandingkan dengan tetua Yao Chi, Ye Chen jauh lebih optimis. Di huang dan dunia bawah harus mengetahui jawaban dari misteri ini. Ketika langit dan dunia bawah tidak lagi terpisah, semuanya akan terselesaikan. Saat ini, langit sudah cerah, dan mereka bertiga meninggalkan istana bawah tanah satu demi satu. Buka pintunya, buka pintunya dengan cepat. Begitu dia keluar dari istana bawah tanah, Ye Chen mendengar panggilan, suara mendesing. Mendengar suara itu, itu adalah Raja Kera Kecil. Pada pandangan pertama, dia benar-benar orang itu. Itu benar, Kaisar Kera Kecil datang dan memblokir pintu di kaki Gunung Pri. Pelacur Kuin Yu itu juga ada di sana, berteriak dan menjerit. Mungkin dia melihat pemberitahuan hadiah dan datang untuk memeriksanya. Penatua Yao Chi menjentikkan tangannya dan membuka pelindung. Kedua orang itu berjalan dengan angkuh, yang satu membawa kapak perang dan yang lainnya membawa batang besi emas hitam, mereka berjalan dengan langkah yang tidak akan pernah mereka kenali, memandang ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, dengan mata licik. Sebagian besar Pri di Yao Chi sudah keluar dari guanya, duduk bersilah di atas batu giyok, menyerap esensi langit dan bumi. Ketika mereka melihat dua orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping. Hanya saja mereka berjalan terlalu arogan. Ketiganya cantik, dan mereka tipe yang aku suka. Ketiganya di kiri dalam kondisi bagus, saya tidak suka kaki panjang. Aku ingin tahu apakah kita bisa berdiskusi dengan para tetua dan melihat apakah kita bisa meminjam beberapa perinya untuk digunakan. Karena kita sangat tampan, para tetua pasti setuju. Mereka berdua terus berbicara satu sama lain, berbicara sepanjang jalan, mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk memeriksa hadiahnya, tetapi ketika mereka memasuki gerbang gunung, kedua mata itu menatap Pri. Para tetua Yao Chi mengabaikan hal ini dan membiarkan mereka masuk untuk menghadapi klan Kuiniu dan klan Kerasuchi, jika kedua bajingan ini berani menimbulkan masalah, mereka tidak akan bersikap lunak. Ah, kamu jalan juga ada di sini? Ketika mereka tiba di istana, mereka berdua melihat sekilas Ye Chen. Dia telah melepas jubahnya dan duduk santai sambil mengunyah buah persik. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya memicinkan mata ke arah mereka berdua, entah kenapa, setiap kali dia melihat kedua bersaudara ini, dia ingin makan daging sapi dengan saus dan otak monyet yang direbus juga enak. Kedua Kuiniu tidak tahu apa maksud mata Ye Chen, mereka tidak tahu malu, mereka menemukan tempat yang nyaman, mereka sama sekali tidak memperlakukan diri mereka sebagai orang luar, mereka duduk dan makan. Di aula, suasananya harmonis, ada semua tetua Yao Chi, Chen Yi, Xiao Jiusian, dan Yao Xin juga ada di sana. Dengan tangan di dagu, mereka yang gila akan selalu melihat ke arah dari gerbang gunung secara tidak sengaja, dengan harapan di mata mereka, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang datang, um, itu pasti kekasihku. Belum lagi, seseorang benar-benar datang, dan mereka adalah Zhong Huang, Nandi dan Xi Zun, bepergian bersama. Mengenai hal ini, Ye Chen tahu betul bahwa tidak peduli yang mana di antara mereka, mereka semua membawa misi klan. Kegilaan bencana itu terlalu tragis, dan semua kekuatan menderita kerugian besar. Pada saat langit sedang lemah, dan ada banjir dan kehancuran yang menimpa mereka, dalam situasi seperti itu, membentuk aliansi adalah pilihan terbaik. Buronan yang diinginkan Yao Chi kali ini adalah alasan yang bagus. Mereka datang untuk memeriksa di permukaan, tapi nyatanya mereka datang untuk membentuk aliansi. Hanya ketika semua faksi besar bekerja sama, barulah mereka bisa menghadapi bencana yang lebih mengerikan. Tanah suci Yao Chi secara alami menerima semua pendatang, dan warisan jalan kekaisaran juga membutuhkan sekutu. Setelah Nandi dan yang lainnya, masih ada orang yang datang, tetapi mereka adalah sekelompok orang, termasuk Long Jie dan Dewi Klanroh, Song Yu dan Zian juga berkumpul, semuanya mewakili keluarga masing-masing. Setelah itu, ada Tian Shuo, Mu Yang, Yang Feng, Ziyu dan putra kaisar lainnya, dan yang ditunggu Yao Xin juga ada di antara mereka, putra kaisar Suanyuan yang legendaris. Yang terakhir datang adalah Bei Seng, atau lebih tepatnya, gadis Bei Seng. Kedatangannya membuat Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya dan ingin segera melarikan diri. Benarkah, orang suci utara, kaisar kera kecil itu tercengang. Mengapa semakin besar dan kecil, mata besar Kui Niu bulat dan wajahnya bingung. Orang lain yang hadir juga memiliki ekspresi aneh yang sangat segar. Apa yang kamu lihat? Bei Seng sangat marah, matanya yang indah menyalah, dan dia tidak perlu mengundangnya. Dia langsung pergi ke Ye Chen, dan Kui Niu yang duduk di sebelah Ye Chen dibawa ke samping. Ye Chen terbatuk-batuk dan ingin bangun dan berpindah tempat, tetapi diseret kembali oleh Bei Seng. Dunia ini sangat kecil, Anda dapat bertemu dengannya kemanapun dia pergi. Dari Bei, dia tiba-tiba menyusul Dong Huang. Lari, kamu lari lagi. Mata Bei Seng kanibal, dan dia memutar Ye Chen begitu keras hingga sepotong daging hampir terlepas dari kulit tubuh orang suci kuno itu. Jika kamu tidak mengejarku, bisakah aku lari? Ye Chen memamerkan giginya kesakitan. Saya paling tidak menyukai beberapa orang, mereka selalu menunjukkan kasih sayang di tempat ramai. Kui Niu berkata, dunia ini begitu besar, dan ada banyak ranjang besi. Sungguh menjengkelkan harus datang ke sini. Keluar, kata Ye Chen dan Bei Seng serempak, memarahi mereka hingga mengguncang dunia dan menangis. Oke, kata penatua Yao Chi, menghentikan suara penggorengan. Suasana di aula utama hangat, termasuk hampir semua kekuatan besar di Wastelan Timur, Gurun Barat, wilayah Selatan, Bei, dan Zhongzu. Ini bukan pertemuan Akbar Yao Chi, tapi lebih seperti pertemuan Akbar Yao Chi. Meskipun tidak ada tetua dari semua partai, mereka semua memiliki status tinggi, yang cukup untuk mewakili kekuatan di belakang mereka, bicaralah dengan Yao Chi tentang membentuk aliansi. Elder, bisakah Anda memberitahu kami, apa identitas wanita yang diinginkan oleh Yao Chi? Setelah minum selama tiga putaran, Nandi tersenyum tipis, nadanya cukup rendah hati. Pertanyaannya menarik perhatian semua orang yang hadir, termasuk orang-orang dari Yao Chi, yang masih belum tahu kenapa, hanya karena masalah santo wanita adalah masalah yang sangat rahasia. Saya belum tahu, penatua Yao Chi tersenyum lembut, tetapi akhirnya tidak menceritakan rahasianya. Yao Chi tidak ingin menjelaskannya dengan jelas, dan sulit bagi semua orang untuk bertanya. Ye Chen dan Chen Yi, yang mengetahui rahasianya, tidak akan mengatakan bahwa masalah tubuh suci wanita itu sangat penting, jadi mereka harus melakukannya merahasiakannya. Tanah suci Yao Chi, tuanku ingin mengatakan sesuatu. Buka pintunya dan temui aku. Keheningan singkat di istana dipecahkan oleh sebuah kata dari luar gunung. Suara itu ditransmisikan dari jarak ribuan mil, dan kata-kata itu sangat halus. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua melihat keluar istana, dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di luar gunung Peri Yao Chi. Rambutnya yang berlumuran darah tergerai, dan matanya yang ramping penuh pesona jahat. Dia memegang kertas kipas lipat dengan raut wajah santai, dari kejauhan masih terlihat senyum jenakanya. Di belakangnya masih ada dua orang pengiring yang berdiri, mereka sebenarnya adalah orang Hong Huang milik suku Wu. Kemudian, tuanku, di mulut pemuda itu terlihat jelas, itu pasti kaisar Tau Wu. Yang Ye dari sekte Hun Tian, Long Jie berkata dengan tenang, mengungkapkan identitas pemuda berkulit putih. Orang tua itu yang menemukan jawabannya, orang itu seharusnya adalah kaki anjing Hong Huang, Kui Niu berkata dengan penuh arti, mata bantengnya yang besar terpancar ketakutan, dan dia memiliki keinginan untuk bertarung. Saya sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Saya tidak tahu berapa banyak pasukan yang berlindung di Hong Huang selama bertahun-tahun. Orang pergi ke tempat tinggi, air mengalir ke tempat rendah, paham. Saat kita bertemu di medan perang di masa depan, aku tidak akan bersikap lunak. Bakat Xuan Huang, meskipun mereka mengatakan mereka tenang, mereka tidak bisa menyembunyikan niat membunuh mereka. Ye Chen hanya menggerogoti buah persik, tapi dia bisa melihatnya secara terbuka, dan itu tidak mengherankan. Ada beberapa aliansi dengan surga di Hong Huang, dan kekuatan surga juga tunduk kepada Hong Huang. Dunia di mana yang kuat dihormati telah lama ada. Terlihat aneh, tetapi jika Anda berdiri di kubu yang salah, Anda harus membayar harganya dengan darah. Tanah suci Yaochi, tuanku punya pesan, buka pintunya dan temui aku. Di luar gunung, pemuda bernama Yang Ye berbicara lagi, mendengarkan nadanya, dia sangat tidak sabar, dagunya terangkat sangat tinggi, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia menatap ke arah Yaochi. Semua orang ingin tertawa, Raja Yang Suci, betapa bangganya kamu? Tapi tidak apa-apa untuk mengatakan, aku mendengarkan, kata penatua Yaochi ringan. Kata-kata Yang Ye seperti dekrit kekaisaran dari seorang raja, dan cukup agung. Semua orang di aula, langsung menggoreng panci, dengan temperamen yang keras seperti sapi kui, telah mengeluarkan kapak perangnya, dan mata emas kaisar kera kecil juga menembakkan api, siap membunuh kapan saja, menendang antek-antek di hutan belantara sampai mati, aku akhirnya datang ke Yaochi sekali, kamu, aku di sini untuk mencari masalah dan berbalik melawanmu. Tetua Yaochi terlihat muram, siapa dia? Dia adalah tetua tertinggi Yaochi, seorang kaisar kuasi sejati. Dalam hal senioritas, dia lebih tinggi dari ibu peri Yaochi. Sayang sekali. Jangan bergerak, biarkan aku datang, teriak Kuiniu dan hendak meninggalkan istana. Namun, ada seseorang yang lebih cepat darinya. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa itu adalah Yaochi, yang tubuhnya seperti pelangi peri yang indah. Dia muncul di luar gunung lagi, mengenakan pakaian putih dan muncul dari debu. Dia tampak seperti peri di ombak biru. Dia adalah Dewi Yaochi. Bagaimana mungkin orang luar bisa membunuh anjing yang sedang berlari? Aku seharusnya jadi siapa? Dia adalah Dewi Yaochi. Yang ye sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menggoyangkan kipas lipatnya. Matanya yang ramping penuh dengan cahaya nafsu dan jahat. Dewi Yaochi dari generasi ke generasi dari generasi ke generasi semuanya cantik. Begitu pula Yaosin, tak terkecuali, keindahan di dunia inilah yang bisa menggugah hasrat orang. Yao terdiam, ekspresinya acuh tak acuh, dia hanya berjalan lurus menuju yang ye dengan langkah anggun. Yang ye mencibir, tidak takut, dan mundur selangkah, sementara dua patung tau di belakangnya melangkah maju, menjilati lidah merah mereka. Dengan wajah galak, mereka semua adalah orang suci yang agung, dan ki dari kehancuran besar yang mengepul telah tercurah. Paksaan yang mendominasi menghancurkan langit. Hai! Kaisar kera kecil berhenti, dan hendak keluar gunung dengan tongkat besi di tangannya. Dengan begitu banyak orang, Yao Xin tidak bisa dikalahkan oleh geng. Selain itu, dia suka melakukan pekerjaan sebagai seorang pahlawan dan menyelamatkan keindahan. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan itu. Bahkan sebelum dia meninggalkan aula utama, dia melihat dua bunga darah yang indah bermekaran di depan gerbang gunung Yao Chi, sekilas terlihat sangat indah. Itu benar, kedua tau itu berlutut. Memang benar mereka adalah orang bijak yang hebat, tapi Yao Xin juga seorang bijak yang hebat. Terlebih lagi, dia bukan orang bijak biasa. Dalam hal kekuatan tempur, dia benar-benar berada di level Kaisar. Dia menunjukkan bahwa hanya butuh 3 detik untuk menyelesaikan kedua ujungnya. Dengan kecepatan seperti itu, Kaisar kera kecil merasa cukup malu, dan duduk kembali dengan patuh, fakta membuktikan bahwa tugas seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan memang tidak cocok untuknya. Yang lebih memalukan lagi adalah kedua elang itu maju ke depan dengan cara membuju. Namun saat mereka bertemu, rekan mereka terbunuh, masih banyak teknik rahasia yang sempat mereka gunakan di kemudian hari. Yao Xin terus berjalan menuju yang ye selangkah demi selangkah, mata lingce yang indah masih begitu acuh-ta'acuh, tidak memakan kembang api dunia, juga tidak mengganggu debu dunia, suci dan tanpa celah. 2.2 tentara sedang berperang, jangan, jangan bunuh mereka. saya baru saja mengirimkan surat itu. Kaisar mengirimku ke sini, kamu tidak bisa membunuhku. Lihatlah yang ye lagi, dia tersandung ke belakang, perilaku memohon belas kasihan seperti ini, bagaimana dia bisa memiliki sikap luhur sebelumnya, apa yang disebut main-main telah berubah menjadi ketakutan, bahkan dia tidak melihat dengan jelas, kedua orang bijak yang agung itu adalah bagaimana mereka bisa dihancurkan? Hanya dengan jentikan mata, mereka berdua berlutut. Mereka dibunuh dengan cepat dan cepat. Mereka berdua adalah orang suci yang agung, jadi bagaimana bisa ada celah yang begitu besar? Ini bagus, jika penjaganya dihancurkan, siapa yang akan melindunginya? Yao Xin mengabaikan kata-katanya, tangan geokristalnya terbang melintasi langit, Ling Tian menekan ke bawah, dan sebelum benar-benar jatuh, langit runtuh, tubuh abadi dari alam suci agung juga memiliki legenda abadi, dengan kekuatan tempur setingkat kaisar seberapa kuatnya, dan tidak sesederhana membicarakannya. Tubuh yang ye bergetar, dan matanya menjadi menonjol. Dalam sekejap, dia mengorbankan senjata kelahirannya, mengaktifkan aura bidat, dan membuka banyak metode perlindungan dan terlarang, dia benar-benar seorang pembawa pesan, dan dia tidak ingin masuk neraka secepat ini. Sangat disayangkan bahwa dia hanyalah seorang raja suci, dan dalam sekejap, senjata ajaib dalam hidupnya meledak telapak hati, rentan terhadap satu pukulan. Engah! Dalam sekejap mata, tubuh yang ye meledak menjadi abu, hanya menyisakan jiwa ilusinya. Tidak, 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 ratapan sedih memenuhi langit, itu adalah auman yang ye dari jiwanya, dia sudah mencium bau kematian, dan dia sudah melihat gerbang neraka. Yao tidak memiliki belas kasihan di dalam hatinya, dan menyekannya dengan telapak tangannya, dan putra dewa dari sekte pemburu tiba-tiba menjadi debu sejarah. Oke, di gunung peri Yaoci, teriakannya keras, tidak hanya para kaisar dan putra, tetapi juga para peri Yaoci bertepuk tangan untuk dewi Yaoci, itu terlalu memalukan bagi Yaoci. Adapun yang ye itu, dia dibunuh sendiri. Dia mengirimkan surat segera setelah dia mengirimnya, dan dia mengirimnya segera setelah dia membawanya. Dia bersikeras berpura-pura menjadi pemaksa. Tahukah kamu bahwa ada begitu banyak talenta di Suan Huang? Dibawah perhatian semua orang, Yao Sin kembali ke aula utama, tampak anggun dan tenang. Alis penatua Yaoci tidak mengendur karena hati Yao, malah lebih khawatir. Tidak masalah jika dia membunuh yang ye, tetapi akan menjadi bencana jika membunuh anggota suku Yongzu. Elder, besiaplah secara aktif untuk perang. Ye Chen berkata dengan santai. Mempersiapkan perang, Queen Yeo mengangkat alisnya, maksudmu, Yongzu akan memulai perang? Jika dua orang suci agung hancur, tidak ada alasan untuk tidak berperang. Kegilaan Ying Ji belum berakhir, dan suku Yongzu juga harus berhati-hati. Bagaimana jika semua orang dari klan Wu Wu yang harus dirampok telah kembali? Ye Chen melirik ketiadaan, mata Zhou Tian dalam, dan dia bisa melihat melalui kehampaan, seluruh langit, seluruh suku prasejarah, Wu Wu suku adalah satu-satunya, ras yang tidak menderita korban jiwa saat menghadapi bencana. Tidak ada korban jiwa, ini. Semua orang terkejut. Ekspresi tetua Yaoci adalah yang paling jelek. Arti tidak ada korban jiwa terlalu besar, yang berarti ada terlalu banyak kaisar kuasi di klan Wu Wu saat ini. Dibandingkan dengan suku Wu Wu, Yaoci menderita kerugian besar, hanya tersisa dua kaisar kuasi, bagaimana mereka bisa menahan serangan Zhu Wu, jika gagal maka warisan permaisuri Yaoci akan rusak. Kata-kata Ye Chen membuat mata semua orang menjadi gelap, dan baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa apa yang disebut perekrutan yang Ye dan penghancuran keduanya tahu semuanya adalah sebuah permainan, menyerang Yaoci secara wajar. Yang terpenting Ying Zhu tidak takut mengganggu bencana. Anggota keluarganya sudah kembali, jadi tidak takut apa-apa. Dengan tidak adanya korban jiwa, mereka bisa dikatakan prajurit yang kuat. Bisa dikatakan jika Ying Zhu mau menghancurkan tanah suci Yaoci, dia bisa melakukannya dalam waktu kurang dari seperempat jam, mengundurkan silsilah cara pewarisan kaisar ini. Tetua, jangan khawatir, jika kamu berani datang, aku, klan kera suci, akan datang membantu. Kaisar kera kecil memiliki aura yang kuat, matanya ketakutan, dan dia memutar lehernya dengan keras. Dia adalah selalu tidak tahu malu padahal dia biasanya bodoh. Namun, jika menyangkut Hong Huang, itu sama sekali tidak ambigu. Aku tidak akan kehilangan klan Kui Niuku, Kui Niu menghela nafas lega pada kapak perangnya. Kapan aku, Dacu, akan absen dari pertarungan melawan hutan belantara? Ye Chen tersenyum. Pasukan klan kami, datanglah untuk membantu kapan saja. Long Jie tersenyum, dan para dewi dari klan kuno, dewi dari klan roh, dan para dewa dari klan penyihir semuanya mengeluarkan kata-kata mereka, dan keempat klan bisa dikatakan maju dan mundur bersama. Lima keluarga kerajaan besar di wilayah selatan tidak takut perang. Dipimpin oleh Kaisar Selatan, Pangeran Qinglong, Putri Suzaku, Pangeran Xuanwu, dan Pangeran Macan Putih juga menyatakan pendirian mereka. Dengan kata lain, orang-orang yang hadir, termasuk orang suci utara, sembilan dewa Kaisar, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur, Putra Matahari dan Bulan, dan semua putra Kaisar, semuanya mengatakan bahwa mereka akan datang. Untuk membantu dalam pertempuran, mereka awalnya di sini untuk mencari aliansi. Sekarang Yao Chi dalam masalah, sebagai sekutu, tidak ada alasan untuk tidak membantu. Pada saat ini, sesepuh Yao Chi berdiri, dan para tetua serta murid yang hadir juga berdiri, memandang para junior, menundukkan tangan, dan berkata, Atas nama permaisuri Yao Chi dan generasi leluhur Yao Chi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda semua. Itu tidak akan pernah terlupakan. Jujur saja, Peri dia oci, pinjami aku sedikit. Kaisar kera kecil itu menyeringai dan bertindak tanpa malu-malu. Begitu dia selesai berbicara, orang itu keluar. Orang yang diusir tidak tahu siapa yang menendangnya. Yang dia tahu hanyalah dia terbang jauh dan menabrak puncak gunung, menyebabkan gunung itu runtuh. Mengingat kemalangan Kaisar kera kecil, Kui Niu merasa malu untuk mengatakan hal lain, jika tidak, dia akan terbang lebih jauh dari monyet itu. Semua orang yang hadir adalah orang yang berbakat. Setelah jeda kecil, semua orang berdiri satu demi satu dan kembali ke keluarga masing-masing. Koordinat spasial telah diukir. Setelah suku Yong Zhao menyerbu, gerbang domain kekaisaran akan dibuka untuk mengirim bala bantuan. Semua orang berperilaku baik, tapi saat Bei Seng pergi, dia menendang Ye Chen dengan keras. Ada juga Long Jie yang selalu ingin mencari Ye Chen dan bertanya tentang Jin Ning Suang. Dalam hal ini, Ye Chen juga menendang, dengan sederhana dan rapi, Adikmu, itu adalah menantu perempuanku, bayiku akan menjadi kecap, mengapa kamu masih memikirkannya siang dan malam? Dewi Sukuro juga berangkat sambil memelintir telinga Long Jie, eh, tahukah kamu? Kamu sudah menikah, aku istrimu, kamu selalu merindukan istri orang lain, kamu sakit sekali. Semua orang pergi, tapi Ye Chen tidak pergi. Yang juga tinggal di Yao Chi adalah Chen Yi. Adapun Xiao Jiusian, dia juga kembali ke keluarganya dan pergi mencari bala bantuan. Bisakah kamu memberiku Yao Chi? Ramalan, bisik Yao Xin sambil menatap Ye Chen, bukan hanya dia, tetapi banyak tetua di istana, termasuk Chen Yi, juga memandang Ye Chen. Setelah pertempuran ini, Yao Zhu akan disingkirkan dari dunia, kata Ye Chen sambil tersenyum. Situasi ini mudah untuk dianalisis. Ye Chen terbatuk kering, suku Yongsu berhadapan dengan semua kekuatan besar di Suanhuang. Dalam hal jumlah tentara kekaisaran, pasukan koalisi pasti akan menghancurkan suku Yongsu. Bagaimana jika ras prasejarah lainnya juga ikut berperang? Klan Ying Zhao tidak ada korban jiwa. Mereka bisa berdiri dan berbicara tanpa rasa sakit. Mereka tidak takut mengganggu hiruk pikuk Ying Ji. Namun berbeda dengan suku prasejarah lainnya. Masih banyak orang Ying Ji yang belum kembali. Beraninya mereka memulai perang besar, belum lagi membantu perang, dan tidak bekerja sama untuk melawan Ying Ji? Sesendok saja sudah cukup. Ye Chen tersenyum. Setelah mendengar ini, mata semua orang berbinar. Dari segi otak, Ye Chen masih merupakan pembawa pesan yang baik. Jika yang dihadapinya hanyalah klan Taoshu, lalu apa yang mereka takuti? Jika berani datang ke Tanah Suci Yaoci, Anda harus bersiap untuk menghadapi kekuatan utama Suanhuang. Mereka datang, masih ingin pergi, tidak ada hal seperti itu. Kalau dipikir-pikir seperti ini, tidak berlebihan jika Ye Chen mengatakan bahwa Wu Wu akan disingkirkan dari dunia, mungkin Wu Wu akan benar-benar musnah. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak kaisar semu yang akan dimakamkan di surga kita setelah perang ini. Penatua Yaoci menghela nafas, dan ada sentuhan perubahan dalam ekspresi khawatirnya. Jika itu perang, akan ada korban jiwa. Kata-kata Ye Chen datar, dia telah mengalami banyak pertempuran berdarah, dan dia sudah terbiasa. Jika dia ingin berperang, dia tidak bisa bersembunyi. Malam tiba dengan tenang, dan tanah suci Yaoci yang bermandikan cahaya bulan masih seperti mimpi, gunung peri ini penuh dengan legenda tentang permaisuri, dan semuanya hanyalah mitos. Di bawah bulan, tanah suci Yaoci tidak damai. Dari tetua hingga murid, semua orang sibuk, membangun pertahanan, mengadakan formasi sihir, dan segunung batu asal. Suasana menyedihkan dari perang yang akan datang telah menyelimuti tanah suci Yaoci. Dengan kata lain, seluruh benua Suanhuang dipenuhi dengan suasana perang. Semua kekuatan besar secara aktif mempersiapkan perang. Gerbang domain kekaisaran telah disiapkan dan dapat diteleportasi kapan saja. Orang tua, nafasnya tidak enak. Di langit, Tianzu naik tinggi dan melihat kekejauhan. Melihat situasi ini, pasti ada orang prasejarah yang tidak tahan lagi. Dimi berkata dengan penuh arti, jika kamu berani memulai perang, sebagian besar orang yang seharusnya dirampok oleh keluarga itu telah kembali. Tianzu menarik nafas dalam-dalam. Dengan kekhawatiran di matanya, dia selalu merasakan bencana akan datang. Saat dia berbicara, kekosongan di luar gunung tiba-tiba berubah, dan seorang wanita berjalan keluar, dia mengenakan jubah hitam, dan martabatnya sulit dilihat. Hanya sepasang mata yang tenang yang bisa dilihat. Wanita ini, lihat lebih dekat. Bukankah itu wanita suci? Semua orang dari surga sampai mati dan bumi sampai mati melihatnya, dan mereka semua mengerutkan kening, dari mana datangnya tubuh suci wanita? Mengenai pengintipan keduanya, santo perempuan itu tetap diam. Matanya bersinar dengan cahaya magis, menatap Tianzu, menatap kekedalaman Tianzu, seolah-olah dia bisa melihat rahasia Tianzu, sebuah rahasia abadi. Hukuman surgawi dan kehancuran duniawi semuanya berangkat bersamaan, meninggalkan Tianzu bersama-sama, langsung menuju tubuh suci wanita, semua tubuh suci di dunia adalah kultifator laki-laki, dan tubuh suci wanita tiba-tiba muncul, itu harus ditangkap dan dipelajari. Orang suci wanita itu tidak melihat ke samping, dia bahkan tidak melihat ke arah mereka berdua, dia hanya melambaikan tangannya dengan santai. Tianzu Dimi merasa malu. Dia hancur berkeping-keping. Bagaimana dia keluar adalah bagaimana dia kembali. Dia bertabrakan dengan puncak gunung di Tianzu dan pingsan. Dua kaisar kuasi tua di tingkat puncak dikalahkan hanya dalam satu pertemuan mereka benar-benar dikalahkan. Bagaimana tidak memalukan? Tubuh suci yang begitu kuat dan agung? Tianzu terkejut. Kamu tidak dapat melihat tingkat kultifasimu. Dimi juga merangkak keluar dari puing-puing yang berterbangan, kepalanya abu-abu dan wajahnya dipermalukan, dan tubuh lamanya rusak di banyak tempat. Jika dia tidak menahan pemukulan, dia pasti sudah menjadi tumpukan sejak lama. Di luar gunung, tubuh wali wanita itu bergerak, dan dia langsung menuju ke langit, dengan wujud hantu dan langkat ratai, seolah menginjak sungai waktu yang panjang, dari awal hingga akhir, yang dilihatnya hanyalah langit. Leng Heng dibunuh oleh langit dan bumi, dan dia mencapai langit dalam satu langkah, masing-masing memanggil tentara kekaisaran. Namun, sebelum mereka berdua mulai menyerang, orang suci wanita itu benar-benar berhenti, matanya penuh ketakutan, bukan ketakutan akan hukuman surga dan penghancuran bumi, tetapi ketakutan akan keberadaan misterius Tianzu. Kemudian, saya melihatnya mundur selangkah demi selangkah, mundur, berbalik dan pergi. Tianzu Dimi mengejarnya, tetapi dia tidak terlihat. Dimi menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, bagaimana bisa ada tubuh suci wanita? Saya belum pernah mendengarnya dari Raja Surgawi. Tanda seru. Dilihat dari kekuatannya, dia bahkan lebih kuat dari Liu Dao. Mungkinkah dia benar-benar seorang master? Tubuh suci, jenis yang bahu-membahu dengan kaisar? Dia tampak bingung, dan Tenchu hampir sama bingungnya. Mereka berdua bingung, dan memandang kaisar huang di sini, dengan alis sedikit berkerut, dan mata mereka penuh kebingungan. Mereka telah mengintip ke Tianzu lebih dari sekali, tetapi mereka tidak melihat petunjuk apapun. Apa sebenarnya yang terjadi? Takut pada tubuh suci wanita? Mungkinkah hari itu, di kedalaman kehampaan, apakah benar-benar ada keberadaan yang menakutkan? Tanpa sadar, di huang mengalihkan pandangannya ke samping dan menatap kaisar hades, mengharapkan jawaban yang akurat. Hanya kaisar agung yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya, kaisar dunia bawah berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak memberikan jawaban, melainkan melemparkan awan keraguan pada kaisar huang, jenis yang dia singkirkan. Di huang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Ekaristi Daceng tidak berhak mengetahui, betapa memalukannya. Di tengah malam, saya naik ke puncak gunung dan berdiri dengan tenang. Saya telah mengirim pesan kepada Zhu Tianmen bahwa saya akan memulai perang dengan suku Wu. Memang benar Dacu sangat diperlukan, dan jika saya mau bertarung, aku akan bertarung. Di puncak gunung seberang, Chen Yi sedang menarikan pedangnya. Meskipun setiap gerakannya lambat, itu penuh dengan taoisme yang mendalam. Ye Chen dalam keadaan linglung. Sejak itu, Ye Chen menutup matanya dan mengorbankan darah Yama lagi. Sayangnya mereka gagal berkomunikasi dengan dunia bawah, dan isolasi masih ada. Ledakan. Hanya ada gemuruh di langit, dan ketenangan malam pun pecah. Segera, saya melihat gerbang raksasa yang menopang langit muncul, dan cahaya kaisar bersinar di mana-mana. Itu adalah gerbang domain tingkat kaisar. Saya tidak melihat siapapun di sana, tetapi saya melihat aura prasejarah, menggulung benda-benda besar, semuanya terikat pada tubuh, dan kehampaan berdengung, energi haus darah dan kekerasan menyapu seluruh langit. Ketika pasukan suku Wu-Wu tiba, jumlahnya sangat banyak. Dengan gunung peri Yaochi sebagai pusatnya, patung Yongsu berdiri di langit dan menutupi bumi. Melihat ke langit, pasukan Yongsu seperti lautan luas, dan tanah suci Yaochi seperti pulau kecil, terbungkus dalam lautan yang gelap gulita. Selalu ada kemungkinan untuk tertelan. Tao, Tao Wu klan, ekspresi para biksu yang lewat tiba-tiba berubah. Bahkan para biksu dari jauh pun tertarik dengan pertempuran besar klan Wu-Wu, dan semua orang terkejut. Barisannya sangat banyak, apakah kamu akan menghancurkan Yaochi? Kalau tidak, apakah kamu di sini untuk jalan-jalan? Sialan, iblis itu menyerang tanpa bantuan, dan sekarang menyebabkan kekacauan lagi. Tanah suci Yaochi lebih tidak menyenangkan daripada tidak menyenangkan. Semakin banyak orang berkumpul, tetapi mereka tidak berani untuk maju. Satu-satunya alasan adalah formasinya terlalu besar dan terlalu dekat ke depan. Dampaknya menyapu mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Pergi menemui Yaochi Sian Shan, dipimpin oleh para tetua Yaochi, mereka semua mengenakan pakaian perang mereka, mengabaikan bagian luar gunung, dari para tetua hingga para murid, tidak ada yang takut bertempur, dan mereka semua mengalaminya. Baptisan perang. Itu datang lebih cepat dari yang diharapkan, kata Chen Yeringan. Perlombaan tanpa korban benar-benar pertempuran besar, keluh Ye Chen, terkejut dengan barisan klan Yongzu. Belum lagi hal-hal lain, hanya berbicara tentang Yongzu tingkat kuasi kaisar, begitu banyak sehingga membuat orang terkejut. Menjadi mati rasa, pantas saja Yongzu seperti ini. Mereka begitu liar dan gila, hanya karena mereka punya modal untuk menjadi liar dan gila. Selain Wuwu, ada juga kekuatan terafiliasi yang patuh pada Wuwu, seperti Sekte Huntian. Bahkan para tetua Yaoqi tidak bisa menahan gemetar dalam hati mereka pada pertempuran semacam ini, belum lagi tanah suci Yaoqi saat ini. Bahkan tanah suci Yaoqi sebelum bencana bukanlah tandingan klan Yongzu. Keluar dari sini dan berikan nyawa putraku. Seseorang berteriak dari luar gunung. Dia adalah kepala Sekte Pemburu. Yang Ye, yang dibunuh oleh Yao Xin pada siang hari, adalah putranya yang berharga. Mendengar kata-kata ini, Ye Chen ingin tertawa, dia tidak tahu apakah harus membenci atau berduka atas Lord Huntian, dia tidak tahu bahwa klan Wuwu menggunakan putranya sebagai permainan. Secara alami, dia tidak akan memiliki belas kasihan sedikitpun. Karena mereka memilih untuk bergabung dengan hutan belantara dan menjadi anjing Yongzu, mereka harus bersiap menjadi umpan meriam. Jalan ini adalah pilihan mereka sendiri. Kembalikan nyawa anakku, Master Sekte Huntian masih berteriak seperti anjing gila. Terhadap hal ini, Yao Chi tidak merespon sama sekali, jadi percuma saja berbicara dengannya. Membunuh orang-orang dari klan Wuwu saya tanpa pandang bulu, hari ini, Anda tanah suci Yao Chi, Anda perlu memberi saya penjelasan. Kaisar Zhuwu mendengus dingin, suaranya seperti guntur, mengguncang langit. Sebagai kaisar klan, dia sedang santai, berbaring di singgah sana di tanah, menghadap ke gunung peri Yao Chi, kata-katanya dingin dan sunyi, seolah-olah dia adalah raja dunia, dan semua yang dia katakan adalah dekrit kekaisaran. Tetapi saya tidak tahu harus berkata apa kepada kaisar klan Wuwu, kata penatua Yao Chi acuh ta'acuh. Serahkan pembunuhnya, dan Ru Yao Chi akan menyerah kepada klan kita. Masalah ini sudah selesai. Kaisar Yong Zhao tersenyum pelan, dan mata merahnya, selain kekejaman, juga penuh nafsu dan jahat. Semuanya adalah tanah suci wanita Yao Chi. Di matanya, itu adalah mainan rendahan, tapi sentuhan menyenangkan. Sejujurnya, kami tidak suka menjadi pemalu, Ye Chen berbicara sebelum penatua Yao Chi dapat menjawab. Penatua Yao Chi adalah seorang senior, dan dia akan kehilangan identitasnya jika memarahi seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pekerjaan teknis seperti mengkritik orang lain. Kaisar Dacu datang, bukan untuk menyombongkan diri, dia mampu menantang kaisar klan Yong Chu sampai meragukan hidupnya. Mulut ekaristi telah dibuka oleh cahaya surgawi. Dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan, aku. Kaisar suku Yong Zhu tertawa main-main. Ini adalah percakapan yang aneh, setiap kali kaisar klan Wu Wu membuka mulutnya, dia tidak pernah menyelesaikan satu kalimat pun, atau dengan kata lain, dia diselah oleh Tuan Muda Ye sebelum dia selesai berbicara. Orang-orang yang menonton dari segala arah memiliki ekspresi yang aneh. Mengapa ada seorang pria di tanah suci Yao Chi ini? Selain itu, dia masih pelacur, dan keterampilan menghindari mulutnya benar-benar tidak tertutupi. Saya tidak bisa berkata apa-apa, itu sangat menjijikan. Kakak Ipar, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Para pri di Yao Chi mengangkat tangan kecil mereka satu demi satu, berusaha untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Mereka mendorong Ye Chen untuk maju dan terus melawan mereka. Rendah hati, kata Ye Chen dalam-dalam, menyesap anggur, membasahi suaranya dengan baik, dan mencoba memarahi kaisar keluarga Wu sampai dia ingin menangis ketika dia mulai memarahi lagi. Semua tetua di Yao Chi memiliki ekspresi penuh arti di wajah mereka. Meskipun kata-kata kasar Ye Chen tidak terlalu menyenangkan, namun sangat enak didengar. Fakta membuktikan bahwa kaisar ke-10 Dacu memang luar biasa. Fakta juga membuktikan bahwa pasti ada bakat yang tidak tahu malu di sekte tersebut, dialah yang mampu bertahan dalam pertarungan Omelan, dia tidak bisa dikalahkan dalam pertarungan, tapi momentumnya harus membuat lawan kewalahan. Jelas sekali, Ye Chen adalah contoh tipikal dalam hal ini. Kaisar Dacu memang seperti ini. Pantas saja penduduk Dacu sangat energi. Masing-masing dari mereka sangat tolol. Mereka semua dibawakan oleh Ye Chen, dan mereka semua luar biasa. Melihat kaisar klan Yao Shu, dia sudah berdiri dari singgah sananya, sikap main-mainnya hilang, wajahnya pucat, dan dia tidak mengatakan apa-apa, karena takut jika dia membuka mulut, dia akan dimarahi. Lagi. Tapi melihat dia menghunus pedang pembunuhnya, dia menunjuk ke Gunung Peri Yao Chi di kejauhan, jangan tinggalkan siapapun. Di bawah perintah tersebut, keempat sisi pasukan Wu Wu menghidupkan kembali lingkaran sihir, yang jumlahnya tidak dapat diperkirakan, dan pada saat yang sama, mereka menyapu para Dewa Nirwana, dan meledakannya menuju Tanah Suci Yao Chi untuk melindungi pesona. Wei, pukul angkasa, hancur. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema di langit, dan pesona Yao Chi mengeluarkan ledakan yang keras, namun tidak bergetar, Anda harus tahu bahwa pesona Tanah Suci Yao Chi secara pribadi diletakkan oleh permaisuri Yao Chi, dan di sana bahkan tentara kaisar menjaganya. Pertahanan seperti ini, bagaimana lingkaran sihir bisa diledakkan? Korbankan tentara kaisar? Kaisar klan Yong Zhu berteriak dengan keras, matanya merah darah, dan dia mengertakkan gigi. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan si Yao Chi yang tidak menyerang. Yang dia pedulikan adalah wanita jalang yang memarahinya harus ditangkap hidup-hidup. Dia harus dilepaskan. Lebih baik hidup daripada mati untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Berdengung! Mengikuti perintahnya, seberkas cahaya kekaisaran melesat ke dalam malam, tergantung dalam ketiadaan, seperti matahari yang cerah, menyinari dunia dengan pancaran cahaya ilahi. Itu adalah senjata kekaisaran suku Yong Zhu. Kekuatan kekaisaran dari kekuatan ekstrim menyebar, dan langit runtuh, gumpalan kekuatan ekstrim menyebar, dan hukum jatuh, menekan langit abadi yang abadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.